Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya teknisi Sudirman kali ini kita ada kasus HP Vivo Y81 kronologinya karena jatuh hampir terlepas dari tulangan tengah ini bisa kita lihat jengat ya LCD nya langsung mati total ini coba saya akan tekan tombol power namun tidak ada respon ya Oke selanjutnya saya akan cek kondisi mesinnya menggunakan adaptor untuk mengetahui berapa amper konsumsi arusnya ini sudah saya siapkan adaptornya ya tinggal kita colokkan saja untuk mengetahui kondisi dari mesin HP Vivo Y81 yang amper 0,2 0,6 ya hingga 1 amper ya bisa kita lihat di layar ada gambar baterai kedip-kedip ya berarti amper 1,1 kondisi mesinnya normal namun di layar terlihat bergaris ya jadi sudah fix saya kerusakan pada layar lcd ya langsung saja kita akan melakukan pergantian lcd eh saya akan copot dulu untuk sim tray nya kita akan cek lcd-nya menggunakan lcd yang baru nah saya juga punya stok ya untuk lcd-nya nah kita buka dulu bagian backdoor bisa menggunakan kuku seperti ini ataupun dengan alat plastik yang biasa yang kita gunakan untuk membuka backdoor nya ini sudah hampir terlepas hati-hati ada kabel fingerprint ya pelan-pelan saja tinggal kita lepaskan dulu bautnya ya kita tinggal congel saja bagian konektor fleksibel fingerprint untuk melakukan pergantian lcd itu terlihat sangat gampang dan mudah namun harus perlu latihan eh dalam proses pemasangan ataupun pencopotan lcd pelan-pelan saja pelan-pelan saja agar tidak gagal ya dalam proses pergantian lcd ini lcd-nya sudah sehingga saya siapkan sebagai pengganti ya ini lcd-nya tinggal kita tes ya sebelum proses pemasangan tahapan pertama yang paling penting cek kondisi dari lcd-nya terutama bagian konektor lcd dan juga cek semua bagian ya sehingga bila terdapat rusak bisa komplain di toko superpatnya toko yang sudah ada eh komitmen atau memang bisa kita retur ya oke saya akan coba nyalakan ini saya coba tekan power namun tidak ada respon langsung saja saya akan mengganti tombol power ya tombol on off nya berbentuk kabel fleksibel karena kombol power yang lama itu pinnya terlepas ataupun hampir copot ya langsung saja penggantian tombol power nya sangat mudah untuk proses pergantiannya ya coba akan kita tes tekan tombol power ya nyala ya kita tunggu proses loading Hai Oke ini sudah masuk ke tampilan menu ya langsung saja akan saya cek ya bagaimana respon dari sentuhan layar ya ya semua bagus tampilan normal Oke langsung saja saya akan ke tahap berikutnya ya ya di sini LCD nya tinggal kita angkat saja ya karena kondisi dari LCD nya sudah hampir copot ya dari tulangannya karena efek dari jatuh eh sehingga LCD nya retak ya hingga rusak Oke eh saya akan langsung saja bersihkan langsung saja bersihkan sisa-sisa lem di tulangannya Hai dan pastikan lemnya bersih ya sehingga proses pemasangan LCD nya rapi ya hai 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 Oke sebelum pemasangan LCD saya akan lepaskan dulu ke semua segel segel dari LCD nya sehingga proses pemasangan rapi dan presisi ya Hai saya akan menggunakan lem T7000 eh tinggal saya pasang seperti ini di bagian pinggir LCD ya bisa juga di tulangannya secukupnya secukupnya saja tidak usah terlalu banyak saya menggunakan T7000 yang ukuran kecil ya tidak masalah bisa juga ukuran yang besar yang terpenting eh penggunanya jangan terlalu banyak ya sehingga Hai sehingga proses pemasangan rapi ini tinggal saya rapikan di kabel fleksibelnya cukup mudah ya saya tinggal siapkan seperti ini nah untuk proses pemasangan LCD eh perhatikan bagian sisinya ya Hai dan juga kita pijit pelan-pelan ya setelah pasang seperti ini kita pijit pelan-pelan tidak usah terlalu keras pelan-pelan saja pasang kembali konektor LCD nya ya kita rapikan semua bagiannya ya ya sangat mudah ya untuk proses pergantian LCD ya Oke saya akan pasang semua komponennya kabel fleksibel on off itu rusak karena benturan yang keras sehingga pin dari tombolnya itu hampir kecopo dan juga terdapat kabel fleksibel nya yang robek ya jadi bisa juga dilakukan pergantian ataupun penjamperan disini saya akan langsung saja untuk mengganti fleksibel on off ya bisa juga lakukan penjamperan yang lebih simpel saya akan pergantian saja seperti ini oke sudah terpasang sangat simpel bukan oke lanjut aja kita rakit semua oke ini sudah terpasang saya akan hidupkan ya hasil dari proses pemasangan atau pergantian LCD baru saya bersihkan tinggal kita bersihkan sisa-sisa lemnya dan juga saya akan cek kondisi dari LCD yang sudah kita lakukan pergantian ya semuanya normal ini karena sandinya saya tidak tahu langsung saja saya cek di bagian tombol angka ya untuk finishing terima kasih sobat semua sudah mengklik video ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih